Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer Link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di area yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yui disana telah memberikan lukisannya kepada Yao Rao Yang nantinya akan diberikan kepada ketua pertama Lalu kita langsung saja masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya diperlihatkan Yao Rao yang bertemu dengan Chiao Disana pun dia berkata Hei, dia memang hebat sekali ya Chiao Kamu kemari deh coba lihat lukisan ini Lalu Chiao pun melihat juga lukisan tersebut Kamu lihat baik-baik ya Ini adalah hasil lukisan Lin Yui Katanya ada cara untuk mencapai alam Emperor God level 3 di dalam lukisan ini Hah? Hasil lukisan Lin Yui hebat sekali ya kak? Aku hanya melihat energi dingin dan energi sombong Kakak kedua aku beneran tidak menemukannya kata Chiao Membiarkan kakak pertama melihatnya saja Ya baiklah aku akan naik gunung Lalu terlihat di sebuah pegunungan Disana Yao Rao memasuki sebuah goa di dalam gunung tersebut Dan ia bertemu satu sosok Ia berkata Kakak kamu baik-baik saja Ternyata itu adalah Dong Huang Disana ia di dalam pegunungan Dong Hua berkata Untuk sementara aku baik-baik saja Tapi ini adalah dampak negatif terakhir dari teknik giyok pusaka Penyegelan es pada raga asli Waktuku sudah tidak lama lagi Kakak aku ada berita baik Kata Yao Rao Ada orang yang bisa menyelamatkanmu Dia bernama Lin Yui Seseorang Kamu jangan mudah percaya Kata Dong Hua Feng Yu disana Karena ada begitu banyak orang yang mau menjatuhkan istana Han Yui kita Kakak Kakak Dia menggambar satu lukisan Kakak coba lihat dulu deh Dia mengatakan Kalau kakak bisa mendalami konsepsi niat ketiga yang ada di dalam lukisan ini Maka ada kesempatan mencapai tahap Emperor God level 3 Setelah Dong Huang disana melihatnya Ia terkejut Apa? Ini hal yang mustahil Kamu segera panggil dia kesini giy Lalu Yao Rao pun pergi Baik Tapi kakak pertama ingin berjumpa dengan dia dalam kondisi seperti ini Kak Yah tidak apa-apa Dia seharusnya sudah tahu kondisiku dari awal seperti ini Setelah Yao Rao keluar dia melihat ke langit Dan dia sangat tercengang Di langit ada sosok tangan yang sangat besar sekali Disana Yao Rao langsung meloncat ke arahnya Itu telapak api suci penghancur kota Tak kusangka orang istana Li Wuho datang di waktu seperti ini Aku harus segera menemukan Lin Yuwei Lalu datang juga lah Chiao Pakai kedua Orang istana Li Wuho sudah datang Lalu Yao Rao pun disana berkata Yah kamu segera membawa Lin Yuwei pergi mencari kakak pertama Aku akan menahan mereka disini Yah orang-orang di istana Li Wu sangat menakutkan pasti akan sangat berbahaya Chiao berkata Yah kakak kedua harus lebih berhati-hati ya Sambil meninggalkannya disana Untuk membawa Lin Yuwei Disana terlihat Lin Yuwei dan Yao Ge Yao Ge bertanya Tuan itu apa? Itu adalah sebuah jurus biasa yang bernama telapak api suci penghancur kota Dari kondisi ini seharusnya ketua Yan Tian dari istana Li Wuho sudah datang Kamu tenang saja ada orang yang akan menghentikannya nanti Datanglah Chiao Tuan Lin Eh Chiao halo Langsung membawa Lin Yuwei pergi Cepat ikut denganku Kakak pertama ingin berjumpa denganmu Yah pelan sedikit dong Lalu kita diperlihatkan Ketua dari istana Li Wuho disana Yan Tian Dia berteriak Istana Hanyue apa kalian tahu kesalahan yang sudah kalian perbuat? Yao Rao baru menjawab Eh leluhur Li Wuho kamu datang kesini apa ingin mengajak bertarung? Lalu kita diperlihatkan lagi Lin Yuwei sudah sampai di pegunungan Di sana dalam goa Lin Yuwei berkata Ya Chiao pergilah Lalu kita diperlihatkan Lin Yuwei sudah memasuki goa tersebut dan bertemu dengan Dong Huang Feng Yu ketua pertama dari istana Hanyue Takus sangka Tuan memiliki kekuatan tiga uncur menyatu menjadi satu dan sangat seimbang bahkan sudah mencapai tahap sempurna ya Di sana kata Dong Huang Feng Yu Benar-benar luar biasa sekali Lin Yuwei menjawab Yah aku merasa sangat bahagia bisa membuat jenius nomor satu bagian luar berkata luar biasa Tapi kita tidak perlu bahasa basi lagi Langsung masuk ke topik pembicaraannya saja Yah apakah kamu sungguh hanya ingin sebuah kristal S 10 ribu tahun untuk membayarnya? Yah jika istana Hanyue bersedia tentu saja bisa menjadi rekan aliansi sekte baruku nanti kata Lin Yuwei Lalu Dong Huang Feng Yu berkata Yah dengan kemampuan Tuan Lin ingin berdiri koko di bagian luar bukanlah hal yang sulit Kamu meminta kami menjadi rekan aliansimu Jangan-jangan tujuan Tuan Lin sebenarnya adalah masuk ke bagian utama ya Lin Yuwei menjawab Ketua Dong Huang memang pantas disebut jenius Pertama di bagian luar Tapi aku ingin menguasai seluruh planet kekaisaran Tidak hanya bagian utama Baiklah Tuan memiliki ambis yang sangat besar Istana Hanyue bersedia membantumu Lin Yuwei pun mengeluarkan buah brahma Ayo kita mulai Sekarang Yan Tian sedang membuat kekacauan di luar Kamu seharusnya ingin memberikan dia sedikit pelajaran bukan? Kita diperhatikan lagi Yan Tian disana yang mengamuk Disana Yao Rao dan Xiao sudah bergabung Kakak kedua, aku datang membantumu Bagaimana kondisi kakak pertama? Kenapa kamu tidak disana? Ya Lin Yuwei sudah masuk ke dalam goa Dia memerlukan berapa banyak waktu? Aku juga tidak tahu Mendengar hal itu, kesalah yang Tian disana Hei, sepertinya aku harus menunjukkan kehebatanku ya Kalian baru akan tunduk kepada istana Liuo Telapak api suci penghancur kota Satu kota istana Hanyue pun ingin dihancurkan dengan jurusnya Namun disana, Xiao dan juga Yao Rao bekerja sama Mari kita bekerja sama dan mengeluarkan jurus es miliknya menahan serangan telapak tangan itu Lalu Yang Tian pun berteriak Mantap, takusah gak kalian bisa menahan satu seranganku ya Ayo, kalian sudah membunuh muridku Bagaimana kalian akan menebus kesalahan ini? Yao Rao pun berkata Dua muridmu datang melakukan hal apa di istana Hanyue Kamu pasti tahu kan Mereka memang pantas mati disini Murid istana Hanyue tidak ada kemampuan kamu Mengandalkan kecantikan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi saja Sekarang bagian luar sedang menunggu lelucuan kalian Lalu tersulut emosi, Xiao pun memberikan jurus esnya Hei, sialan, diam ya Kamu ini lemah sekali sih Dan gampang saja dihadang oleh Yang Tian disana Lalu terlihat Xiao ingin terkena telapak penghancur kota Mati sana Namun Yao Rao menyelamatkannya dengan cara mendorongnya menggantikan dirinya Xiao hati-hati Hei, kamu ya Kamu sekaranglah sasaran baruku Menggeprek dengan telapak tangan itu dong Xiao berteriak Kakak kedua Terlihat kakak kedua Yao Rao disanapun babak belur terkena jurus itu Yan Tian berkata Ternyata dua ketua istana Hanyue kemampuannya seperti ini saja Langsung disana menemani Yao Rao, Xiao berteriak Kakak kedua Semua ini kesalahanku Aku tidak seharusnya menyerang secara gegabah Patua Yan Tian sengaja memprovokasimu Ini bukan kesalahanmu kok Lalu Yan Tian disana berkata lagi Sebelum dua muridmu mati Seorang bernama Lin Yue itu sudah melukai mereka Sekarang orang ini masih ada di istana Hanyue Suruh dia keluar Mungkin aku akan mengampuni kalian Kagetlah Yao Rao dan juga Xiao Kenapa dia bisa tahu Hal yang terjadi Xiao pun berkata Yan Ran kak yang memberitahunya muridnya Wan Lin adalah tamu agung istana Hanyue Kami tidak mungkin menyerahkan dia kepadamu Eh, aku tidak menyangka Istana Hanyue yang tidak ada pria Sekarang berani menyinggung istana Liu Ho Karena seorang pria Kalian akan merasakan akibat dari tidak menuruti perkataanku ya Yao Rao yang melihat adiknya disana terikat juga Dia berteriak Adik Cepat kamu pergi Perbedaan kekuatan kita dengan Yan Tian sangat jauh Selamatkan dirimu Kita tidak Kita mati sama-sama Kata Xiao Yang melihat Alitu Yao Ge pun disana ingin menolongnya Kakak-kakak Aku datang membantu kalian ya Meminum arak suci miliknya dan tubuhnya langsung mengeluarkan aura biru disana Dan mengeluarkan Poenix biru Poenix itu meleset dengan sangat cepatnya Hingga-hingga Xiao berteriak Eh, Yao Ge jangan melakukan hal itu Kamu masih belum mencapai tahap Emperor God Tapi Yao Ge pun ingin menolongnya Dan berhasil melepaskan dari tangan Yan Tian Akhirnya Yan Tian yang melihat Alitu pun disana tersenyum Hem Dasar manusia tidak tahu diri Hanya tahap di bawah Emperor God saja tidak tahu diri Memakai jurusnya Telah pekangan penghancur kota kepada Yao Ge Yao Ge pun berkata Aku tidak mungkin selamat deh Kalau kena jurus ini Apakah aku akan mati? Ledakan besar pun terjadi Disana Xiao dan Yao Rao pun kaget Nona, nona Yao Ge Yan Tian yang melihat Alitu pun disana tersenyum Kalian semua akan mati hari ini Namun ada suara dalam kabut Batuah Yan Tian Kamu terburu-buru mencariku Apa demi membalas dendam zeng zing zan Keluarlah Lin Yuwei Menggenong Yao Ge menyelamatkannya Lalu Yan Tian yang tahu bahwa itu adalah Lin Yuwei pun langsung meluarkan jurusnya Takusang kaya kamu berani menampakkan diri Mati sana Di depan Lin Yuwei ada suatu penghalang shield yang menahan dirinya Hah? Siapa itu? Siapa lagi? Hei istana Liu Ho Apa kamu mengira istana Hanyu sudah tidak ada orang lagi disini? Itu adalah ketua pertama istana Hanyuwei Dong Wang Fei Yu yang telah lepas dari kutukan Yang Tian yang melihatnya pun terkejut Dong Wang Fei Yu Takusangka Kamu sudah mencapai tahap Emperor God level 4 ya Dong Wang Fei Yu mengeluarkan jurus S-nya disana Hei Dong Wang Fei Yu Aku adalah ketua istana Liu Ho dari sekte kelas atas Apa kamu berani membunuhku sekarang? Dan beradu mereka berdua disana Namun terlihat Dong Wang Fei Yu seperti tidak kesulitan melawannya Dia berkata Hah? Jalan kau ya Mati sana Sambil melemparkannya ke bawah Terlihat yang Tian ingin tertusuk es dari Dong Wang Fei Yu Namun tidak diduga-duga Menghilanglah ia disana dari pandangan Apa? Kata Dong Wang Fei Yu yang sangat terkejut Dong Wang Fei Yu berpikir Tadi itu pasti Sen Shui Dari sekte kekaisaran Sekarang kekuatan dia sudah mencapai tahap seperti ini ya Ternyata Yang Tian telah diselamatkan oleh seseorang Kita diperlihatkan Yang Tian diselamatkan oleh perempuan yang bernama Sen Shui Sen Shui berkata Sepertinya luka ketua Yang Tian cukup parah ya Dong Wang Fei Yu memang sangat hebat rupanya Kali ini kalau bukan ketua Sen datang menolongku Aku mungkin sudah mati di istana Hanyue Kata Yan Tian Sen Shui bertanya Ketua Yan apa rencanamu kedepannya Tentu saja menciptakan putra kaisar baru dalam kompetisi putra kaisar nanti Ya mungkin kita bisa memiliki sekte bagian dalam atau bagian utama sebagai backingan nanti Sampai saat itu Dong Wang Fei Yu sudah paling hebat di bagian luar Tapi pasti dia juga tidak bisa berbuat apa-apa di bagian dalam dan bagian utama sekte Sen Shui pun berkata Ya apa yang dikatakan ketua Yan masuk akal Kalau begitu kita jalankan sesuai perjanjian ya Mengangkat Zeng Zingsan menjadi putra mahkota dalam kompetisi putra mahkota kali ini Lalu King King Kita atur untuk memenangkan kompetisi putra mahkota selanjutnya nanti Ya hutan monster dasar laut sudah mengakui Zeng Zingsan dari awal Kompetisi putra mahkota hanya sebuah formalitas saja kok Asalkan Zeng Zingsan berhasil Aku pasti akan membalas budi ini kepada sekte kau Sekte kekaisaran Rupanya sekte dari Liu Ho dan juga sekte kekaisaran Bekerja sama dan memunculkan rencana Lalu berselang beberapa lama kita dipelatkan lagi di istana Hanyue Di singgah sana sudah duduk Dong Wang Feng Yu Di sana kedua adiknya yaitu ketua kedua dan ketua ketiga memberi selamat Ya selamat kakak pertama ya sudah terbebas Lalu disana pun berterima kasih juga kepada Yao Ge Bagaimana kondisi luka nona Yao Ge sekarang? Ah hanya luka ringan saja kok Baiklah kalau begitu kalian keluar dulu ya Aku ada hal pribadi yang dibicarakan dengan Tuan Lin Yue Baik ketua Mereka semua pun keluar kecuali Lin Yue Di sana terlihat Dong Wang Feng Yu yang kelelahan Ketua pertama baru pulih Tidak perlu terlalu memaksakan diri sendirilah Kata Lin Yue Ya awalnya aku mengira bisa membunuh Yan Tian Tak kusangka ya Sen Suyi malah muncul Dong Wang Feng Yu pun disana terlihat kecewa Ya dalam sejarah sekte kelas atas bagian luar tidak pernah bekerja sama Tapi kali ini mereka berdua malah beraliansi Pasti banyak keuntungan diantara mereka Lin Yue pun menjawab Semua ini karena kompetisi Putra Kaisar kok Hah? Kompetisi Putra Kaisar hanya ada satu pemenang Bagaimana mungkin mereka bekerja sama Tuan Lin? Yah Dulu tidak bekerja sama karena semua orang bersekempatan memenangkan kompetisi Putra Makota ini Tapi kali ini berbeda Zheng Zhengzan sangat percaya diri Dan dia terlihat yang paling kuat sekarang Jadi sekte kekaisaran ingin membantu Zheng Zhengzan dahulu Agar kesempatan berikutnya akan jatuh ke tangan mereka Lalu Dong Wang Feng Yu pun berkata Dari nada bicara Tuan Kamu ingin ikut kompetisi Makota Kaisar kah? Ya betul Tapi aku belum ada sekte Namun Kota Feng Lu sudah mengundang aku sih Ketua Kamu istirahat baik-baik ya Aku pamit dulu Dong Wang Feng Yu disana berkata Kalau Tuan pergi sendiri mungkin masih kurang kuat Bagaimana kalau aku menyuruh Yao Rao menemanimu kesana nanti? Tidak Aku berharap ketua mengizinkanku membawa Shen Yan Ran pergi kesana ya Selain itu aku berharap ketua bisa menerima Yao Ge sebagai murid disini Kita diperlihatkan di lokasi tempatnya Xiao ketua ketiga Shen Yan Ran aku sangat baik kepadamu Kenapa kamu malah menghianati sekte? Guru aku tidak berhianat Kata Shen Yan Ran disana yang bertekuk lutut Ya kalau bukan kamu kenapa istana Li Ho bisa mengetahui masalah Tuan Lin? Kenapa bisa mengetahui jelas kejadian yang terjadi di hari pernikahanmu itu? Sepertinya aku harus menghukummu supaya kau berkata jujur pada aku ya? Menangislah Shen Yan Ran Maaf Tuan Aku tidak menghianati sekte kok Lin Wei pun datang dan berkata Ketua Xiao dia bukan mata-mata Ampuni saja dia Hah? Tuan Lin? Terima kasih Tuan Lin terima kasih kata Shen Yan Ran Ya sebelum Han Bing dan temannya mati Sudah transmisi suara kepada istana Li Ho Maka dari itu Yan Tian bisa mengetahui segala kejadian yang terjadi disini Ini tidak ada hubungannya dengannya Tuan Lin terima kasih sudah berkata demikian Xiao yang mendengar hal itu dari Tuan Lin pun dia langsung berkata Ya Tuan Lin sudah berkata demikian Tuan aku percaya Lalu Lin Wei pun berkata kepada Yan Ran Lalu aku masih ada satu hal nih Kompetisi Putra Kaisar akan dimulai Aku sudah meminta persetujuan dari ketua pertama Untuk membawa Shen Yan Ran pergi bersama ke sana Kamu Shen Yan Ran Segera ikut denganku ya Baik terima kasih Tuan Kita diperlihatkan Lin Wei sudah membawa Shen Yan Ran Ingin pergi ke kompetisi Kaisar Tuan Apa kamu benar-benar percaya aku tidak mengharati istana An Yui Tentu saja tidak percaya lah Tapi aku ada satu hal yang memerlukan bantuanmu Kamu ikut aku pergi ke kamar yuk Kamu ingin menjalin hubungan baik dengan istana Li Ho Benar kan tadinya Sayangnya kamu sudah salah memilih ya Shen Yan Ran pun berkata Ya semua ini kesalahanku Yan Ran Maksud Tuan Anda ingin menerimaku begitu bukan Lalu Shen Yan Ran pun menepuk pundak Lin Yui Dia berkata Sebenarnya aku hanya merasa tidak aman di bagian luar Makanya aku ingin mencari sebuah backingan Lalu Shen Yan Ran berbisik ke kuping Lin Yui Yah kalau Tuan tertarik padaku Ini sebuah keberuntungan terbesar bagiku Dan itulah part kali ini Terima kasih teman-teman sudah menonton dari part 1 hingga sekarang Dada semuanya Bye-bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Terima kasih telah menonton!